Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian yang berbahagia Kemarin media telah begitu ramai Mewartakan bahwa Jokowi Ma'ruf mendapatkan nomor urut 1 Dan Prabowo Sandi mendapatkan nomor urut 2 Ada banyak yang memaknai tentang nomor-nomor itu Tetapi biarlah itu menjadi bagian dari Ria-ria kegembiraan dari masing-masing Pengusung ataupun pendukungnya Namun pada kesempatan ini Saya ingin mengajak untuk Sahabat sekalian Masuk ke dalam ruang-ruang yang Menggugah akal sehat kita dan nurani kita Apa sih urgensi dari pemilihan presiden 2019 Dalam konteks ini terkait dengan Apa yang menjadi seruan Atau dukungan ulama terhadap pasangan calon Mungkin setiap kubu dan pengusung Mengklaim bahwa Masing-masing pihak punya ulama Dan sebagian besar umat Islam juga sudah menyadari Bahwa ulama yang mesti didengar adalah Ulama yang mereka memang lihat track recordnya Kemudian integritasnya Dan pada saat yang sama mereka adalah Yang punya komitmen benar-benar Menjadikan diri mereka sebagai Warosatul Ambiya Sebagai pewaris Nabi Saya hanya ingin mengajak Sahabat sekalian Untuk mengerti Tentang betapa Butuhnya umat Islam terhadap ulama ini Sepanjang sejarah kehidupan Terutama sejarah peradaban Islam Nama-nama penguasa itu Tidak banyak yang kemudian abadi Atau dikenal Tetapi nama-nama ulama Itu adalah nama-nama yang abadi Bukan karena mereka punya kekuasaan Bukan karena mereka menduduki jabatan Tetapi karena keistikomahan mereka Menjalankan fungsi sebagai ulama yang sesungguhnya Yaitu mengawal kebenaran Warosatul Ambiya Sebagai pewaris para Nabi Kalau kita mau wuduk saja Kalau kita mau sholat saja Kalau kita mau membaca Al-Quran saja Itu kita tidak bisa belajar pada penguasa Tapi pada harus kepada ulama Bahkan di dalam sejarah penaklukan Konstantinopel Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Sesungguhnya Di balik kemenangan itu juga Ada peran ulama Syekh Aksam Sudin Merupakan guru Yang tidak saja mengajarkan tentang Ilmu-ilmu agama Tapi juga memberikan keteguhan hati Keyakinan dan optimisme Serta visi Yang mengantarkan seorang Sultan Muhammad Al-Fatih Mampu menjadi sosok pemimpin yang mengagumkan Yang tidak pernah ada setelah Masa Rasulullah dan Khulafa Uruwajidin Jika ada pemimpin yang baik Maka Al-Fatih itu adalah pemimpin terbaik Jika ada tentara yang terbaik Maka tentara Al-Fatih lah itu yang terbaik Kita bisa temukan apa alasannya Ya karena Al-Fatih dekat dengan ulama Dia sadar dirinya sebagai pemimpin Tidak bisa menjadi faktor yang mendominasi Menggerakkan umat tanpa peran serta ulama Maka beliau tunduk secara total Mengikuti nasihat-nasihat ulama Ini menunjukkan bahwa Ulama di dalam Islam Memiliki peran yang strategis Dan penting bagi umat Islam Untuk mengetahui Mengerti siapa yang sebenarnya ulama Sehingga tidak kemudian Kita ini sebagai masyarakat biasa Masyarakat awam Tercerai-berai Dikarenakan perbedaan Dan berbagai macam Ucapan-ucapan yang justru Destruktif Dari mereka yang sebagian masyarakat Menyebutnya sebagai ulama Sisi lain Para pejabat yang kemudian Tidak mendengarkan Atau tidak Menghormati ulama Dalam pengertian Mengerjakan Memfollow up Nasihat-nasihat strategis mereka Mereka akan bertemu dengan Sebuah Persoalan-persoalan yang runyam Bahkan kemudian Kita juga mengerti Bagaimana ada ulama Yang dipenjara Ulama yang Disiksa dan seterusnya Jadi ulama Bagi umat Islam Adalah ruh Dari ajaran itu sendiri Karena Mereka inilah Yang mengawal ajaran Islam Bagaimana kita belajar Beribadah Kalau tidak ada ulama Bagaimana kita Belajar Bermuamalah Kalau tidak ada ulama Yang menjelaskan Dan memelihara Ajaran-ajaran Islam ini Oleh karena itu Penting bagi kita Menyadari Mengerti Mengetahui Meyakini Ulama yang sesungguhnya Di era hari ini Untuk kemudian Kita ikuti Seruannya Arahannya Sebab mereka Melakukan itu Bukan supaya Mereka dikenal Toh mereka sudah Tukup terkenal Bukan supaya Mereka dapat jabatan Kalau itu pasti Dilakukan Dan mereka akan gugur Ya Banyak keguguran Di dalam dirinya Integritasnya Dan seterusnya Sekalipun ini Hal yang kemudian Masih bisa diperdebatkan Mereka Menyerukan itu adalah Demi kebaikan Bangsa Dan negara kita Dan kalau kita Bandingkan Dengan pemilu-pemilu Sebelumnya Dimana Para pasangan Calon Biasanya datang Menemui Para ulama Maka hari ini Ulama memberikan Dukungan secara jelas Dan menyuruh Umat Islam Untuk kemudian Memilih Prabowo Sandi Sebagai Presiden Yang akan datang Ini mungkin Sahabat Sebagai sebuah Renungan Bagi kita semua Dan mari kita Menjadi bangsa Yang kuat Bangsa Yang mengutamakan Persatuan Dan kebaikan Negeri ini Kita juga bisa Lihat sendiri Kalau memang Mereka yang Didukung ulama Tidak benar Kita bisa Memberikan peringatan Dan itu juga Tidak mungkin Sebab Dari cara mereka Berkata Dari cara mereka Bersikap Itu sudah mulai Menunjukkan Sisi sopan santun Sisi adab Dan tentu Kita berharap Mereka dapat Menjadikan bangsa Ini betul-betul Menjadi bangsa Yang memiliki Kemanusiaan Dan Keadaban Ada satu Ungkapan menarik Di dalam Puisi yang digubah Oleh Jalaluddin Rumi Dan ini penting Untuk menjadi semangat Kita bersama Di dalam Pilpres ini Bahwa perbedaan dukungan Perbedaan Pilihan politik Tidak boleh Memecah belah Persatuan bangsa Apalagi kita Sesama Saudara muslim Tetap saja Satu Agama Satu persatuan Di atas Bangsa Indonesia ini Dan Kita menarik Untuk kemudian Mengejawantahkan Apa yang Rumi sampaikan Jadilah Samudera Yang bergelombang Jangan jadi Badai Yang terburai Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh